Halo guys welcome back to simple sport into crash nah di video kali ini kita bakal coba ngebanding ini antara sasis satu dengan sasis yang lainnya hmm kira-kira apa ya Nah karena di video sebelumnya kita sudah unboxing sasis super one dan juga super to carbon kali ini kita coba bandingin deh apa sih perbedaan antara dua sasis ini guys tapi sebelum itu aku ingin minta kalian tetap di like, di komen, dan juga di subscribe channel ini agar bisa besar dan semakin kita coba review dan juga perbandingkan apa sih perbedaan antara dua sasis yang sudah melegendanya yuk ini videonya let's go Oke guys kali ini kita sudah ada nih dua model sasis dari mini 4WD yang sebelah kiriku itu ada super one dan ini perubahannya itu super to nah di video kali ini kita coba bandingin dulu deh apa sih yang membuat dua sasis ini berbeda karena terjadinya evolusi antara super one dan juga menjadi super to Oke kita lihat dulu dari bodi bawahnya ya dari sasis bawahnya dulu tapi sebelumnya aku minta maaf guys karena disini masih nyangkut nih untuk bagian bumpernya karena ini adalah mobil sedang perku untuk melepas ini sangat keras ternyata aku takut bautnya doll jadi yaudah nggak apa-apa deh langsung saja deh kita review ya dari segi bagian sasis bawahnya dulu kalau dilihat secara sekilas sih ini masih mirip guys ya lekukannya itu masih terlihat sama kalau aku sih lihatnya di bagian yang ini untuk dekat bagian baterai bawah itu masih terlihat dengan kondisi yang sama guys hanya saja yang membedakan terjadinya ada beberapa lubang tambahan untuk bagian bawah dari sasis super to ini guys dan juga bagian depannya guys kalau bagian depannya mungkin karena ini terhalang damper kita lihat dulu dari super one nya kita melihat disini ada rongga guys rongga dan juga plastik yang bagian disini tuh sangat ringki guys nah bagian sini tuh sering patah di super one ini yang menjadi kendala dari super one tapi sih kalau dari segi untuk estetik ataupun keindahan dari sasis ini ini sangat keren guys keren banget pada masanya guys Oke Nah kalau dibawahnya itu dari super2 kita bisa melihat di sini sudah ada beberapa part tambahan plastik dari bagian sasis super2 ini guys jadi terlihat lebih kokoh kalau untuk bagian bawahnya sendiri sih disini kalau lihat dari atas ya seperti ini sih nah karena tertutup damper jadi dia tidak memiliki rongga guys kalau yang tadi di atas super1 itu ada rongga guys nah rongga yang seperti ini kalau di super2 itu tidak ada guys jadi langsung kesatuan plastik yang saja guys dan ini merupakan bodi ataupun sasis yang sangat kokoh itu bagian bawahnya guys ya dan selanjutnya perbedaannya adalah kita bisa melihat disini untuk bagian on off nya guys bagian on off baterainya itu sangat berbeda kalau di super1 itu kita masih menggunakan konvensional ataupun yang lama guys jadi tinggal kekirikan saja langsung on gampangnya seperti itu guys kalau dari super1 tapi kalau dari super2 sudah mengalami perubahan guys disini kita memutarkan on off nya itu seperti ini guys nah tinggal kita putar seperti arah jarum jam nah perbedaannya disitu guys nah disini bisa kita lihat nah keren banget sih oke selanjutnya bagian dari belakangnya guys kita review juga bagian dari belakangnya guys kalau dari belakang belakang sih sepertinya masih mirip ya sama cuman yang terjadi perbedaan adalah posisi lubang dari gearnya guys nah plastik gearnya itu berbeda kalau di super1 itu ada bagian sebelah sini dan juga bagian pengunci untuk mesinnya disini guys terdapat dua posisi tapi kalau dari super2 sudah mengalami perubahan guys nah kalian bisa melihat disini guys oke dan yang satu lagi disini pengait kecil kalau di super1 tadi di bagian selah seperti ini guys nah gitu untuk bagian belakangnya sih disini juga ada tambahan guys tambahan baut untuk memasang bagian akar belakang guys nah kalau dari super2 sudah ada tambahan baut di sini guys agar lebih kokoh untuk dipasangkan bagian akar belakang tapi kalau dari super1 hanya menggunakan satu lubang baut saja guys tanpa adanya baut yang ditambahkan lagi di bagian belakang sini guys gitu guys Oke ini bagian tampilan dari belakangnya sekarang kita balikin lagi dong ke bagian depannya guys atau bagian atasnya guys kita review lagi guys untuk bagian penutupnya dulu guys bagian penutupnya kita bisa melihat di sini ini sangat simpel banget guys dengan tulisan super1 nah posisi warna hijau seperti ini kalau dari super2 sudah mengalami perubahan guys nah kalian bisa melihat perbedaannya guys di sini lebih modern guys dengan ukiran font yang sangat keren super2 sasis nah selanjutnya kita masuk ke perbedaan selanjutnya bagian tutup baterainya guys ini sudah sangat mencolok perubahannya guys kalau di sebelumnya itu super1 hanya seperti ini guys nah simpel seperti ini tipis Oke kalau dari super2 sendiri sudah mengalami modernisasi ataupun perubahan yang sangat signifikan fakta tuh dia dia memiliki rongga sehingga tampak lebih stylish guys nah di bagian ini dia juga memberikan ruang dua space baterai oke guys kalau dari super1 tidak ada guys oke nah kalian bisa melihat perbedaannya dan di sini tertulis juga untuk petunjuk penutupan baterainya front oke guys kita tutup dulu selanjutnya kita masuk kepada tutup bagian gear mesinnya guys nah dari super1 seperti ini guys sebenarnya sih kalau dari super1 itu bentuk tutup gearnya hampir mirip dengan sasis tz guys tapi kalau dari super2 sendiri kita buka dulu nah kira-kira seperti ini guys nah dia masih menggunakan bentukan yang sangat lama guys bisa dikatakan ini vintage vintage oke nah kalau dari super2 sendiri nah ini yang menarik guys bentuknya itu sudah jauh dari konsep super1 ini guys dia sudah menggunakan penutup baut di sini guys modelnya itu lebih mirip ke sasis vs guys jadi cara membuka gearnya itu kita harus membuka baut di sini dulu guys oke agar taunya perbedaannya kita buka dulu seperti ini guys jadi posisi mesin ini menyatu dengan bagian sasis ini guys nah seperti ini jadi untuk bagian gear-gearnya itu dia memiliki space sendiri seperti gantungan gitu guys nah jadi tinggal dicantol saja guys seperti ini kalau dari super1 dia bisa dibuka jadi ketika diangkat semua bagian gearbox box ini maka akan mengikut bagian dari gear-gear dalamnya guys seperti ini guys nah disitu letak perbedaan antara sasis super1 dan juga sasis super2 guys kita buka dulu untuk bagian mesinnya kalau dari super2 seperti ini nah dia sudah menyatu dengan bagian kuningannya tersendiri guys kalau dari super1 super1 mereka itu jadi satu kesatuan guys antara tutup dan juga tempat posisi dari mesinnya situ guys gitu oke nah itu adalah video singkat dari perbedaan antara sasis super1 dan juga super2 kalau menurutku sih oke dari antara dua sasis ini kita bisa menilai bahwasannya sasis super1 ini sangat ringkih banget guys mudah patah nah di bagian depan ini tapi kalau untuk di koleksi ini sangat keren banget banget guys sangat nostalgia banget nah seperti ini kita tidak akan mereview bagian untuk velgnya guys ya hanya bagian sasisnya saja nah kalau dari super1 itu sudah mengalami upgrade-an yang sangat luar biasa guys dari segi material plastik di sini material plastiknya sangat sangat kokoh sangat bagus karena ini karbon dan yang selanjutnya adalah bentukannya itu lebih modern guys dan lebih futuristik bisa dikatakan seperti itu nah dia mengalami beberapa upgrade-an perubahan sehingga membantu mesin dan juga gear-gear ini lebih kokoh dengan adanya penutup bau disini guys gitu nah itu adalah bentuk video review singkat kita mengenai perbandingan antara dua sasis yang sudah melegenda ini guys ada sasis super1 dan juga sasis super2 kalian di teman aja guys boleh komen-komen di bawah oke aku ingatkan sekali lagi untuk tetap di like di komen juga di subscribe channel ini agar semakin besar dan semakin berkembang lagi agar aku makin semangat bikin segmen minum 4WD di channel simple sport little grass oke guys sampai bertemu lagi di video selanjutnya salam nostalgia barang aku rendy di channel simple sport little grass yahoo tingkat